Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Danang Wahyu Pranowo dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman sesama youtuber pemula di grup Facebook mengenai bagaimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang padahal subscribernya masih sedikit selamat datang untuk kalian semua yang baru saja mampir ke channel ini channel ini akan menemani kegabutan kalian dengan konten unboxing, review, dan juga konten menarik lainnya so, bagi kalian yang merasa cocok dan tertarik dengan channel ini buruan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Baik, jadi video kali ini spesial untuk menjawab pertanyaan teman-teman saya sesama youtuber yang ada di grup Facebook bagaimana caranya mendapatkan 4000 jam tayang padahal subscribernya masih sedikit pertanyaan itu muncul ketika kemarin saya share di grup Facebook share link Youtube beserta screenshotan jumlah subscriber saya dan jumlah jam tayang yang ada di channel saya dan kalau biasanya teman-teman itu berbalik kasusnya subscribernya sudah banyak atau sudah memenuhi monetisasi syarat monetisasi tapi jam tayangnya belum kalau saya itu jam tayangnya sudah memenuhi bahkan lebih tapi subscribernya masih belum di bawah 1000 nah setelah saya share link Youtube saya dan juga ada screenshotannya itu banyak sekali yang messenger saya dan komen di kolom komentar dimana saya menyebarkan link Youtube dan screenshot saya disitu banyak yang tanya bagaimana cara mendapatkan 4000 jam tayang baik, bagi teman-teman yang belum tahu atau bahkan yang tidak menjadi youtuber nah perlu kalian tahu bahwa syarat untuk monetisasi atau menjadi atau menjalin kerjasama dengan Youtube menjadi partner Youtube itu ada dua syarat utamanya yaitu yang pertama memenuhi 1000 subscriber dan yang kedua itu mendapat 4000 jam tayang atau sekitar 240 ribu menit jam tayang nah maka dari itu sebagai seorang Youtuber 4000 jam tayang itu menjadi penting karena itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi partner di Google AdSense dan akhirnya bisa menghasilkan sejumlah uang oke bagaimana saya mendapatkan 4000 jam tayang padahal subscriber saya masih sedikit untuk kalian ketahui dan seperti screenshot yang sudah saya cantumkan di video ini saya sudah mendapatkan 5400 sekian jam tayang itu sudah lebih dari yang diperlukan untuk menjadi partner Youtube dan cara ini yang saya lakukan pribadi jadi bukan teori orang lain bukan pendapat orang lain tapi saya jawab berdasarkan pengalaman saya jadi kalau kalian sudah menerapkan tapi hasilnya tidak sama ya wajar karena setiap channel itu mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri oke yang saya lakukan yang pertama adalah konsisten mengupload video di Youtube kita kenapa harus konsisten teman-teman karena subscriber itu datang ke channel kita dia untuk menonton video yang ada di channel kita tentunya video yang mereka sukai nah sebagai orang pada umumnya biasanya seseorang itu tidak suka untuk menunggu nah begitu juga subscriber kita kalau kita upload sekitar 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali bahkan 1 bulan sekali banyak kemungkinan subscriber kita itu akan hilang atau akan meninggalkan channel kita apalagi kalau dia menemukan sebuah channel yang temanya sama dengan kita dan channel itu lebih sering upload karena subscriber merasa bahwa hampir setiap hari dia bisa menemukan video yang dia sukai jadi pasti dia akan kabur dari channel Youtube kalian kalau kalian tidak upload setiap hari nah dengan kalian upload setiap hari maka subscriber merasa bahwa kalian memperhatikan mereka kalian mencukupi keinginan mereka dan kalian memuaskan hasrat mereka untuk menonton video yang mereka sukai nah ketika seperti itu maka mereka akan selalu nonton video kalian dan jam tayang pun akan bertambah yang kedua yang saya lakukan adalah melihat apa yang disukai subscriber saya ya meski sedikit ya tapi bisa dilihat disitu bahkan kalau sedikit itu sebetulnya malah mudah melihatnya karena keinginannya karena jumlah orangnya kan masih sedikit jadi melihat keinginan beberapa orang itu mudah nah lihat keinginan subscriber kalian itu menginginkan video apa di channel kalian biasanya saya pancing dengan pertanyaan di video tersebut biasanya saya suruh komen di kolom komentar selanjutnya kita buat video apa ya memang sebetulnya masih sedikit yang respon kalian bisa lihat seluruh video saya itu yang membalas ajakan saya atau membalas pertanyaan saya untuk video apa yang kita buat lagi itu masih sedikit hampir tidak ada yang balas komen saya tapi saya bisa melihat keinginan mereka lewat youtube studio nah jadi untuk selanjutnya cara melihat keinginan subscriber kalian dengan cara lihat di komen atau lihat di youtube studio lihat di analitik bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara melihat keinginan subscriber kalian ingin melihat apa atau gairah subscriber kalian tentang video apa yang ada di channel kalian kalian subscribe dulu channel ini kalau sampai channel ini mendapat 470 subscriber karena ini sudah 440 ya kurang 30 kalau sampai 470 subscriber saya akan membuatkan videonya bagaimana cara melihat keinginan subscriber kalian itu di channel kalian pengen video yang bagaimana itu ada di situ intinya youtube studio itu sebetulnya sudah memfasilitasi kita dengan sangat lengkap jadi kita tinggal memaksimalkannya saja yang ketiga kalian bisa share link video kalian atau link youtube kalian ke kemana-mana bisa ke sosial media atau bisa ke teman-teman kalian dengan cara ngomong dan lain sebagainya tapi biasanya yang saya lakukan adalah share video atau channel saya ke grup facebook kenapa tidak di whatsapp ke teman-teman ke grup keluarga karena saya itu masih malu jadi kalau kalian sama dengan saya saya masih malu kalau tahu keluarga saya atau teman saya saya ada youtube kok kebanyakan ngomong saya intinya saya malu jadi saya tidak pernah share video saya ke grup keluarga grup teman-teman teman-teman mungkin teman saya yang tahu cuman berapa salah satunya itu damar itu yang sering di video saya yang mari menjelajah nah jadi kalau kalian malu seperti saya share aja di grup facebook atau twitter nah dari situ nanti pasti ada kok yang menengok channel kalian atau video kalian dan pasti menonton yang meskipun 1-2 menit istilahnya recean tapi jika dikumpulkan nanti akan sampai 4000 jam tayang yang keempat ini yang paling penting maksimalkan CEO pada YouTube kalian karena dengan memaksimalkan CEO maka video kalian akan sering direkomendasikan oleh YouTube apalagi kita sebagai youtuber pemula subscribernya masih sedikit apalagi saya sendiri belum ada 1000 itu sangat bergantung dengan CEO bahkan judul pun kalau kalian lihat di video saya itu judulnya mungkin terkesan kaku karena saya mengikuti CEO karena dengan CEO yaitu tadi channel kita atau video kita akan sering direkomendasikan oleh YouTube kepada penonton-penonton yang ada di platform YouTube contoh dari CEO adalah seperti playlist terus kartu yang biasanya saya bilang di pojok kanan atas seperti itu dan lain sebagainya itu kalian maksimalkan benar-benar karena itu sangat membantu kalian tahu video saya seperti Xiaomi Media terus Runtansin itu semua memakai CEO Runtansin memakai CEO tapi cuma judulnya saja itu memakai CEO dan lihat hasilnya sangat jumplang sekali viewer dan juga subscriber saya nah itu berkat CEO nah bagi kalian yang belum bisa memaksimalkan CEO nanti akan saya buatkan tapi dengan syarat yaitu tadi bantu channel ini dalam satu minggu mendapat 470 subscriber kalau bisa berarti memang banyak yang tertarik dengan pembahasan CEO dan juga cara melihat keinginan subscriber lewat YouTube Studio kalau memang banyak dan berhasil 470 subscriber maka akan saya buatkan yang kelima buat video kalian memiliki audio yang jernih itu yang saya lakukan dari dulu mungkin sampai sekarang karena apa saya percaya meskipun kualitas video kalian amburadul kalian lihat saja video saya yang dulu-dulu itu kualitasnya amburadul tapi audionya lumayan jernih daripada audio YouTuber yang lain ya maksudnya nggak YouTuber besar loh ya sama-sama YouTuber pemula tapi audionya bisa lumayan bagus saya nah saya memperhatikan audio dari awal karena teman-teman saya percaya bahwa orang itu bisa melihat video YouTube kita meski penampilannya jelek tapi suaranya bagus dan orang tidak bisa melihat video kita kalau mungkin backgroundnya bagus mungkin seperti ini katakanlah bagus ya harus bagus lah tapi audionya kemersek audionya nggak jelas itu pasti orang nggak nyaman melihat video kita akhirnya dari situ dia tidak bertahan lama melihat video kita dan dia skip dan kita kehilangan jam tayang bahkan kalau perlu audionya bagus terus backgroundnya bagus atau penampilan videonya bagus itu juga sangat berpengaruh untuk mempertahankan penonton ketika penonton bertahan melihat video kalian maka menit atau jam tayang kalian otomatis akan bertambah yang terakhir ini menjadi sangat penting juga adalah buat video kalian satu dengan satu yang lain itu menjadi berkesinambungan atau saling berkaitan itu nanti akan membuat menit tonton kalian atau jam tayang kalian akan bertambah karena subscriber atau penonton kalian ketika melihat video yang A merasa menarik dan butuh info lebih lagi setelah itu dia akan menonton yang B contoh seperti video saya kelihatannya hampir semua itu saling tarik menarik memiliki build quality yang standar masih sangat baik build quality dari drone SG106 kalian bisa lihat videonya disini nah itu nanti akan memancing subscriber atau penonton bahwa oh ternyata disini ada unboxing yang lain akhirnya dia melihat terus secara tersirat atau secara tidak sengaja saya mengkaitkannya seperti yang satu ini untuk youtuber seperti kita ini sangat membantu menghemat waktu produksi dan editing kita saya sendiri sempat mengalami hal tersebut bisa kalian lihat di video saya tentang laptop baru tapi lemot itu sangat kelihatan saya kesulitan menerangkan materi yang saya bawakan jadi bukan berarti yang bisa disambungkan itu satu jenis video tidak tapi ya seperti contoh yang kedua itu menunjukkan bahwa beda segmen video bisa tetap dikaitkan dan menyambung oke mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman youtuber pemula semoga kita segera bisa monetisasi mendapat 1000 subscriber mendapat 4000 jam tayang dan kita bisa lebih berkarya lagi lebih semangat lagi dalam berkarya karena sudah monetisasi semoga video ini membantu untuk teman-teman semua jika ada yang kurang bisa tulis di kolom komentar dan bisa subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya supaya nanti kalau ada info yang lebih jelas dan lebih banyak lagi teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya ciao selamat menikmati